selamat menikmati sebagai teknologi ketua dalam pelajaran teknologi informasi saya akan menjelaskan tentang firewall secara singkat dan jelas untuk penjelasan pertama saya akan menjelaskan pengertian firewall terlebih dahulu pengertian firewall firewall adalah sistem keamanan yang mendengar komputer anda dari berbagai ancaman di jaringan internet firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet melalui tembok api inilah anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi firewall terdapat dua macam firewall yaitu hardware dan software keduanya memiliki konfigurasi atau pengaturan yang berbeda meski begitu keduanya tetap memiliki fungsi utama yang sama yaitu untuk melindungi keamanan jaringan untuk penjelasan yang ketiga saya akan menjelaskan cara kerja firewall firewall berbasis hardware merupakan peranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan misalnya router firewall macam ini memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif untuk dapat bekerja firewall menggunakan teknik filter untuk menentukan paket utama, sumber, dan tujuannya secara internal, sistem ini membandingkan data menurut aturan yang dipilihkan kemudian ia memutuskan data mana yang perlu di drop atau diteruskan ke tujuan yang kedua adalah firewall berbasis software merupakan solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah biasanya firewallnya diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus jenis firewall macam ini melindungi trafik inbound dan juga outbound selain juga menghindari, menghindarkan anda dari virus trojan serta virus worm untuk penjelasan keempat, saya akan menjelaskan tentang manfaat firewall apa manfaat firewall? alasan keamanan tentunya jadi sebab utama untuk menggunakan firewall bahkan bisa dibilang, kegunaan firewall merupakan hal wajib alias tidak bisa ditawar lagi maka tetapi, untuk lebih memahami pentingnya menggunakan firewall kita akan bahas satu persatu apa saja yang bisa firewall lakukan yang pertama, melindungi data dari hacker dan pengguna tidak terotorisasi seperti yang sudah dibilang di atas, firewall berfungsi layaknya sekat antara data internal dengan akses luar yang kedua, blok pesan yang tidak diinginkan anda mendapat pesan misterius yang mengatakan komputer anda dalam bahaya yang ketiga, blok konten yang tak diinginkan selain memblokir pesan spam dan mengandung virus firewall juga dapat digunakan untuk memblok website atau konten dari alamat yang spesifik yang keempat, membuat game online lebih aman dan nyaman game online memiliki resiko dan celah keamanan ini dikarenakan pertukaran data secara cepat yang terjadi antara jaringan ketiga, kelima, monitor bandwidth firewall tidak hanya bermanfaat untuk memastikan keamanan jaringan komputer terjaga ketiga, keenam, mengakses layanan VPN firewall juga dapat dipakai untuk memfasilitasi koneksi virtual private network atau VPN kesimpulan yang dapat saya ambil dari matemi firewall tingkat 2 untuk pelajaran teknologi informasi kali ini adalah firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman agar komputer atau laptop kita selalu aman dari malware, virus, dan hal yang tidak kita inginkan selamat menikmati sekian penjelasan yang di depan saya sampaikan mohon izin untuk dimaafkan untuk kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan saya Raden dari Indonesia 3DLK mohon izin untuk diri terima kasih atas perajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati